Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abiservis, di hadapan saya ini Ada sebuah TV sub ya, ini TV subnya sangat besar ya Sapat was ya, seperti ini Nah itu ya Jadi saya buatkan kontennya Di bawah saja dulu ya teman-teman ya, nanti kita akan Beralih ke atas meja ya, ini dengan Gerusakan seperti ini ya, ntar Agak blur gambarnya Oke, saya coba nyalakan ya Ntar, oke lampu indikator menyala ya Lepasnya start ya Nah seperti itu teman-teman Suaranya ada ya ini Cuman dia ini Kalau katakan beling hitam Tidak juga sih teman-teman ya Itu gimana, karena lampu backlight ini apa Nyala apa tidak saya enggak tahu juga Yang jelas sempat memunculkan garis seperti itu Lalu Dia blank hitam seperti itu ya Suaranya tetap nampak Saya ulangin lagi Bisa teman-teman perlu lihat ya Ntar Ntar Oke, sudah start TV-nya Nah, seperti itu ya teman-teman Kemudian dia blank hitam ya Saya enggak tahu ini apakah backlightnya menyala Kalau biasanya sih Untuk jenis TV light Kalau blank hitam seperti ini Kita ketuk-ketuk itu biasanya ada cahaya ya Ini tidak ada ya Apakah kemungkinan kerusakannya juga ada di backlightnya itu gimana Kita belum tahu teman-teman Tapi biasanya kalau TV sub seperti ini Kerusakan backlight seperti itu Pasti dia terprotect ya Tapi ini dia tidak terprotect Saya ulangi lagi Untuk nyalakan ya Perhentikan Nah, itu dia teman-teman ya Sekarang sebentar Lalu dia blank hitam seperti itu ya Suara tetap nampak Apakah blank ya Oke Kita akan mengalirkan kerusakannya Dari TV ini Kerusakannya itu Gambarnya bergaris blank hitam ya Kita sebut saja judulnya seperti itu ya Oke, kita akan buka TV-nya Tipe TV-nya Nanti saya akan melihatkan Pada saat saya akan buka ya Ini soalnya sangat besar ya Lumayan besar teman-teman ya Oke, tapi sebelum saya lanjut Jika teman-teman suka dengan channel saya Silakan teman-teman like Sub serta di komen Dan jangan lupa teman-teman bagikan Oke, baik ya Tipe TV-nya itu ya Sub LCD Model LC40M500M ya Kita akan buka TV-nya teman-teman Oke, baik ya teman-teman ya Saya sudah buka TV-nya seperti ini Ternyata ini ada tikon ya Di depan saya Kemudian Di sini ada mainboard-nya ya Seperti ini model mainboard-nya teman-teman ya Untuk jenis TV-LCD ya Kemudian di sini ada power supply-nya Ya Kemudian di sini ada inverter backlight-nya teman-teman Ya ini Oke Nah sekarang Kita akan coba nyalakan dulu ya Kita akan lihat lagi Terusakannya gimana Seperti tadi ya teman-teman ya Ini saya coba nyalakan Untuk memastikan saja ya Apakah tadi backlight-nya menyala atau tidak ya Karena biasanya kalau TV-sup seperti ini Bermasalah di bagian backlight Maka dia tidak akan menyala ya Cuman dia lampunya itu berkedip Merah seperti itu teman-teman Dia tidak mau start Tapi ini alhamdulillah ya Kalau memang backlight-nya yang bermasalah Ya berarti dia masih start teman-teman ya Coba saya nyalakan kembali ya Perhatikan saja lubang-lubang Yang ada di bawah sini ya Saya matikan di lampu Kamera saya dulu Apakah bisa ya Oh nggak bisa teman-teman ya Oke Coba ya Saya nyalakan Sempat nyala ya backlight-nya ya Lalu maaf padam ya Oke Saya cabut lagi Ternyata backlight-nya juga Bermasalah ya teman-teman ya Dia terprotek ya Oke Berarti ada dua permasalahan ya Teman-teman dari TV ini Pertama dia bergaris Dan kemudian Dia terprotek BL ya Contohnya seperti ini Saya coba nyalakan dari bawah Teman-teman bisa lihat ya Nah layarnya di bawah situ Saya colokan dulu Sebentar Maaf ya Kalau goyang-goyang ya Saya Tidak pakai trimput ya teman-teman Supaya lebih jelas lagi ya Terus agaknya Oke kita lihat ya Penampakannya Seperti itu Lalu dia terprotek BL ya Belnya langsung padam ya Oke Saya cabut dulu Nah sekarang kita langsung saja Mendeteksi kerusakan teman-teman Karena dia menggunakan double row ya Kiri dan kanan seperti ini Saya akan coba saja dulu Melepas dulu ya Kita akan lihat Tampilan di layar sekejap ya Karena dia ini terprotek BL ya Nanti kita Selesaikan untuk protek BLnya Untuk di tutorial selanjutnya ya teman-teman Yang jelas kita akan memperbaiki dulu Gambarnya yang bergaris seperti itu ya Apakah masih bisa kita menahi Saya buka saja seperti ini Satu beban Di area sebelah kiri ya Di depan saya Oke Ya sudah tercabut seperti itu teman-teman Nah sekarang terfokus lagi ke area Panel layarnya ya Saya akan coba nyalakan lagi Mohon maaf ya Kalau gambarnya goyang-goyang ini Saya untuk memperjelas saja Untuk colokannya tadi Ini ya Oke Saya colokan lagi teman-teman Perhatikan ya Di bagian panel layarnya Apakah Ada Pencerahan ya Kita lihat Ada ya teman-teman ya Tuh ya Sempat muncul rester di sebelah kanan ya teman-teman Berarti permasalahannya itu Yang ada di sebelah kiri dia Nah Untuk protek backlightnya Saya akan selesaikan dulu teman-teman Tapi saya akan buatkan tutorial tersendiri ya Cara Menertifkan Sistem protek BL nya Dari TV LCD sub Seperti ini ya Oke Saya akan selesaikan dulu Nanti kita akan lanjut lagi Mereka sih kerusakan Untuk pada hari ini Yang bergaris seperti itu ya Oke Ya baik ya Kita terfokus ke area sebelah kiri Di hadapan saya ya Ini kabel fleksinya setelah terlepas seperti ini Muncul rester di sebelah kanan ya Nah kita akan coba lihat dulu Apakah ini kotor atau gimana Oke Kelihatannya ini Mau saya bersihkan dulu teman-teman ya Nah ini disini sebelah sini Kita lihat dulu perkembangan ya teman-teman ya Saya akan coba dulu Membersihkan ya Untuk cara membersihkannya Bisa menggunakan Amplas yang paling halus Bisa Tapi perlahan saja teman-teman Jangan sampai terlalu teras tekannya ya Saya akan coba ini Pakai pisau cutter bisa ya Seperti ini Kita gores-goreskan seperti ini Tapi jangan juga terlalu ditekan teman-teman ya Nah ini ya Oke Saya akan bersihkan dulu ya Kemungkinan saya akan bersihkan kiri Sama kanan ya sekalian aja Nanti kita akan lihat Perkembangannya lagi Kalau Misalkan masih bergaris Kita akan lanjut lagi Melakukan pengincikan yang lebih dalam Kalau begitu teman-teman ya Oke saya akan bersihkan dulu Kalau saya videokan ini Makan durasi waktu yang lama ya Sebentar setelah bersih Saya akan pasang kembali Lalu kita akan tes TV-nya Oke baik ya teman-teman Setelah saya membersihkan ya Jadi dia seperti ini ya Oke Setelah kita bersihkan Kita pakai tenar juga Untuk plus yang terakhirnya teman-teman ya Setelah bersihkan seperti itu Kita lanjut melakukan Pembersihan untuk area disini Dan disini ya Untuk Cara membersihkannya itu Saya biasanya pakai Jarum pentol atau penitis Seperti ini teman-teman Itu kita geser saja Seperti ini ya Ini Seperti ini Oke Begitupun secara perulang-ulang ya Oke Oke ya Saya lanjut lagi Untuk membersihkan ya Seperti ini Cara membersihkannya Kemudian sama juga Yang di tas ini ya Oke Oke Baik Setelah saya membersihkan Untuk kabel fleksiblenya Saya bersihkan juga sakit-sakitnya ya Saya sudah Menghilangkan juga Protect BL-nya ya Sekarang kita akan coba Nyalakan dulu Kita akan lihat ya hasilnya ya Ini saya sudah pasang rapi Seperti ini Oke Saya coba nyalakan ya Seperti ini Kita lihat Penampilan di Layar panel bagian depan ya Perhatikan Oke Ternyata masih bergaris teman-teman ya Itu masih kelihatan Seperti itu Nah Bisa teman-teman lihat ya Oke Ada reset di bagian atas Tapi sedikit saja ya Sudah tidak terprotect lagi Teman-teman ya Ini karena saya sudah Menotekkan tadi System protectnya ya Seperti ini Oke Kalau begitu Lanjut Kita akan Membuka Frame bagian depan ya Saya akan mengecek Untuk area Peneliticon yang ada Di bagian bawah sini juga ya Teman-teman Bisa saja ada Kemungkinan besar Kapasitor yang shot Atau gimana Kita belum tahu ya Tapi sebelumnya itu Saya akan buka dulu Frame bagian penutup bagian depannya ya Baik Kita lanjut ya Jadi setelah Saya membuka Untuk frame bagian depan ya Saya sudah mengecek Untuk area disini Ada beberapa kapasitor ya Nah ini bisa dihitung ya Sedikit saja Saya sudah cek Ternyata tidak ada yang shot ya Teman-teman Nah kalau begitu Ada sisa satu Yang bisa kita Predisi ke pusakannya ya Karena panel ini Rata-rata Kalau untuk jenis Dipisah ke LCD Dia menggunakan itu Cok kupingan Teman-teman Dia ada di sebelah sini ya Biasanya itu Cok kupingan Nah ini Satu Dua Tiga Empat Di sini pun Ada ya Sebelah Sini Satu Dua Tiga Empat Nah Sekarang Tadi kan ini Televisi menghadap ke bawah ya Sekarang di atas Berarti kemungkinan Yang bermasalah tadi itu Di sebelah Kanan lagi ya Teman-teman ya Karena TV ini Sudah menghadap ke atas Nah untuk Memprediksi kerusakannya Saya buka lagi ya Kembali ya Kita lihat Kalau dia Memunculkan Raster Berarti Kita mencurigai Cok kupingan Yang ada di sebelah Kanan lagi ya Teman-teman Sama yang tadi ya Dia di sebelah kiri Keberadaannya Karena dia Ke bawah Ini sekarang Hadap ke atas panelnya ya Coba saya nyalakan Kita lihat ya Ini sudah tidak terprotek Ya Bisa kita lihat Secara lebih lama lagi Nah Seperti ini teman-teman ya Oke Yang di sebelah Kiri Yang ada lagi ya Yang di sebelah kanan Masih bermasalah Seperti itu Nah Untuk cara penanganan ya Teman-teman Jadi sebelum kita Melakukan eksekusi Seperti ini Kita sudah tahu Kerusakannya ya Dia ada di sebelah kanan Sekarang Itu Baiknya teman-teman Konfirmasi dulu Ke yang punya TV ya Karena kerusakannya ini Sudah terjelas Terjadi Ada di area panel ya Saya curiganya Dicukup ingat Seperti ini Sebelum kita eksekusi ya Baiknya Dilakukan Pemberitahuan dulu Bahwa Kalau sudah dikerjakan Dengan cara trik Seperti ini Tidak berhasil Maka ya Harus melakukan Pergantian panel ya Untuk menghindari saja Halal yang tidak diinginkan Teman-teman Nah sekarang Feeling saya Kerusakannya Ada di area Cokup ingat ini Teman-teman Nah solusinya Gimana Jadi kita harus Main sobek ya Jadi Perhatikan teman-teman Jangan asal sobek ya Pada saat TV Dinyalakan Teman-teman sobek Itu bisa saja Merusak TV-nya Kembali teman-teman ya Nah sekarang ini Saya akan sobek ya Kita akan sobek Empat Sekalian aja Satu dua tiga Dan empat Kita akan sobek Baru kita akan lihat Perkembangannya Hasilnya ya Kalau mau berhasil Alhamdulillah Kalaupun gagal ya Sudah kita kembalikan Sobeknya teman-teman Oke Saya coba sobek saja Teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Saya sobek lagi Di sini Ya Sobek di sini Kenapa Bisa di sobek di sini Kalaupun dia mau normal Ya teman-teman Karena TV ini Menggunakan Double Draw Teman-teman ya Jadi Kalau permasalah Di sebelah Contoh sebelah Kanan seperti ini Masih Ada yang Di sebelah kiri Kenapa gambarnya Bergaris seperti itu Karena Ada permasalahan Di area COF ini ya Sehingga mengganggu Scanning gambarnya Sehingga Gambarnya seperti itu ya Tadi pada saat kita lepas Yang di sebelah Kanan ini Ada memunculkan Rester yang di Sebelah kiri Teman-teman ya Nah sekarang ini Hati-hati Jangan sampai Salah prediksi Sobeknya ya Oke sudah Saya sudah sobek Seperti itu Sekarang kita tinggal Coba saja Nyalakan ya Kita akan lihat Dengan mengucap Dismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan TV ini sudah mau jadi Saya akan pasang dulu Di sini teman-teman Bentar ya Saya pasang dulu Cop Yang di sini Yang kelepas tadi Ini ya Luts Goyang Saya fokuskan lagi Bentar Saya pasang dulu Jadi hati-hati Jadi hati-hati Teman-teman Saat eksekusi Seperti ini Harus betul-betul Pas feelingnya ya Sebab kalau Sudah tidak Normal lagi Maka Cop kupingan ini Sudah tidak bisa Kita pasang kembali Teman-teman Terkecuali Kalau kita memakai Alat press lagi Untuk menggantinya Oke Jadi Solusinya Tinggal melakukan Pergantian panel Kalaupun dia tidak Mau jadi Wuts goyang lagi Oke Saya akan coba Nyalakan ya Mudah-mudahan Ada Gambarnya ya Oke Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan lihat teman-teman ya Oke teman-teman Itu dia ya Ternyata Gambarnya Sudah langsung Nongol ya Seperti ini Cuman ini Ada garis Di sini Teman-teman ya Ini garis melintang Seperti ini Tapi di Nanti kita akan Lihat lagi Kita akan Mau bersih-bersihkan Lagi di sini Atau apakah Masih bisa kita Benahi yang garis Seperti ini Tapi Kalaupun Tidak bisa Masih ada garis Seperti ini Yang jelas TV ini sudah normal ya Ini saya lakukan Pencabutan seperti ini Oke Jadi harus pas Feelingnya teman-teman Kalau sudah feelingnya Sudah pas Silahkan Teman-teman cabut ya Oke teman-teman ya Kita Kita akan Masukkan dulu Gambar Saya mau Lihat Hasil gambarnya Gimana Kita Mau lihat ini Garisnya Tapi garisnya ini Teman-teman Dia cuma sampai Di sini Aja ya Untuk di sini Dia ada di sini Tapi So kita akan Lihat ya Saya akan Pas memasukkan Gambar dulu Kita akan Lihat gambar Terakhirnya Oke baik ya Kita akan Lihat gambar Hasil terakhirnya ya Saya sudah Konekkan dengan Reciper saya Sisa saya Terakhirnya langkat TV-nya Teman-teman Kita akan Lihat ya Hasil gambarnya Nah itu dia Gambarnya Kalian tanya Gambarnya sudah Normal ya Oke Cuma ini Garis tipis Yang ada Sedikit sampai Batas ini ya Itu sudah Fix kerusakannya Memang ada di panel Layar Tapi so Tidak apa-apa Teman-teman Daripada kita Hitung itu Melakukan pergitian Panel Apalagi panel Seperti ini Sangat sulit Saya dicari Ini LCD Kemudian harganya Juga ya Lumayan mahal Teman-teman ya Jadi Alhamdulillah TV-nya sudah bisa Kita gunakan Dengan kerusakan Fix Ada di Chop coping-an ini ya Oke Pernkali demikian Dari saya Channel Laba Service Jika Cara menjelaskan Saya tadi Ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman Bertanya di kolom komentar Insya Allah Dengan sebisa saya Saya akan menjawab pertanyaannya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan dari saya Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Terima kasih